Pemirsa empat dari lima pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD, KRMT, Wongso, Negoro, Semarang telah dinyatakan sembuh karena hasil uji tes swab negatif virus corona. Dan saat ini telah bersama kami ada Ibu Lasri, salah satu pasien yang dinyatakan telah sembuh dari virus corona. Selamat siang Ibu Lasri. Iya, selamat siang Mbak Lumi. Bagaimana kondisinya? Sehat ya Bu ya? Sehat. Bu tidur, ini sehat sekali. Baik, Ibu Lasri, salah satu dari pasien yang memang sudah sembuh dari corona. Bisa ceritakan kepada kami apa yang dilakukan ketika Ibu Lasri dalam masa karantina agar lekas sembuh, Ibu? Iya, selama saya diisolasi, di situ saya banyak istirahat, disarankan oleh dokter. Dan juga dokter menyarankan tidak membaca berita media sosial. Sehingga benar-benar fokus pada kesembuhan saya selama pengobatan. Baik, ketika masa perawatan itu berapa lama Ibu Lasri? Selama 15 hari saya di ruang isolasi. 15 hari selama masa itu, apa yang dilakukan selain memangkah menjaga kondisi psikologis, begitu olahraga, atau makan dan minuman apa yang biasanya dikonsumsi sehari-hari, Ibu? Hari-hari, untuk makanannya kita diberi makanan yang cukup sayur, protein mabadi, protein hewani, bahkan kita juga dikasih susu, buah, semuanya tercukupi dengan baik di ruang perawatan itu. Baik, artinya makan dan minum sehat setiap harinya harus dijaga. Nah, ketika Ibu Lasri menderita atau mengalami terinfeksi corona ini, gejalanya apa, Ibu Lasri? Waktu itu saya tidak begitu merasakan, tetapi yang saya rasakan tulang-tulang sendi sakit dan beda susak. Baik, artinya ada gejala-gejala yang memangkah kita tahu ada batuk dan juga flu seperti itu, Ibu rasakan juga? Waktu itu saya tidak merasakan seperti itu, saya cuma merasakan tulang-tulang saya sakit gitu, sendi-sendi saya sakit. Baik, keluhannya hanya ada persendian atau tulang-tulang yang sakit begitu. Ketika memangkah Ibu sempat ada keluhan, kemudian langsungkah memeriksakan ke rumah sakit begitu ya, Bu ya? Iya. Baik, Ibu Lasri sempat tidak selama masa perawatan mengalami mungkin mental yang memang cukup down begitu. Dukungan keluarga seperti apa, Ibu Lasri? Saya bersyukur dukungan keluarga, keluarga besar, bahkan dari rekan-rekan mendukung saya dengan memberikan tutup saya semangat, sehingga semangat saya di situ tidak sampai matah, sekalipun ada down, tetapi kemudian saya bisa bangkit untuk saya tetap bersemangat untuk fokus pada kesembuhan saya. Baik, tentunya pengalaman Ibu Lasri ini juga bisa dibagikan kepada orang-orang yang sekarang masih berjuang. Ibu Lasri, terakhir, setelah dinyatakan negatif, corona, apakah masih diwajibkan untuk kelapor ke rumah sakit, pemeriksaan, atau seperti apa? Kita tidak diwajibkan lapor, cuman dari rumah sakit pantau kita lewat HP, jadi dari biar rumah sakit tetap memantau kita untuk kesehatannya semakin sempurna. Masih diwajibkan untuk isolasi mandiri, Ibu Lasri? Dari satu minggu sampai dua minggu ke depan tetap harus isolasi mandiri, tidak boleh keluar rumah. Baik, terima kasih Ibu Lasri atas waktunya di Ainyo Siang. Terima kasih.